Welcome to the inclusive citizenship series, a collaboration between Kota Kitas Purban Citizenship Akademi and the University College London to advance the issue of inclusive planning and design in Indonesian cities. In this video, we will explore Klayan Barat, a neighborhood in Banjarmasyid. Klayan Barat is known for its rice granary and commercial areas. The neighborhood Copper, a total area of 0,29 km2 with a population of over 6,700 people. Klayan Barat borders to river on its north and south side, Martapura and Klayan respectively. Many residents live in settlement along the Klayan River side, which has led to issues on density and a lack of infrastructure in the area. Kota Kitas Partisipatory Data Collection Initiative in 2019 found there 73 people with disabilities living in the densely populated area. To learn more, we will hear from Masni in Klayan Barat. Namaku Masni, umurku 51. Aku mengikuti kegiatan di HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain mengikuti organisasi, aku ada juga menjahit di rumah. Terus kemarin mengikuti olahraga, di pengurusan NPC Kota Banjarmasyid. Kalau tinggal di Keluhan Kalimantan Barat, mulai dari lahir sampai sekarang. Kalau tinggal di daerah Klayan sini, baru kurang lebih 15 tahun lebih. Aku tuh inginnya teman-teman ikut kegiatan juga sama seperti aku gitu kan. Supaya mereka jangan tinggal di rumah aja terus gitu. Jadi aku kayaknya harus memotivasi teman-teman gitu. Supaya mereka bisa ikut kegiatan juga. Supaya bisa mandiri lah. Kalau tantangannya kayaknya tentang pekerjaan kebanyakan loh. Karena kalau disabilitas itu kebanyakan kayaknya orang enggak mau menerima di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi kami ingin teman-teman kami tuh bisa ada lapangan pekerjaan lah. Dulu 2016 sudah mulai rencana. Sampai 2000 sebelum pandemi. Ada untuk dibangun di daerah Keluran Kalimantan Barat. Rencana sudah itu kayaknya 50 persen lah. Tapi kayaknya gagal. Mungkin gagal apa enggak tahu enggak. Tidak dilanjutkan lagi. Kemarin tuh kita kerjasama dengan lembaga. Nah terus lembaganya sudah stop. Pemerintahnya mungkin mengalihkan proyeknya ke tempat yang lain mungkin. Kalau jalan-jalan di terotohar itu minggu aku kalau misalnya lewat ada palang-palang gitu kan. Nah turus-turus itu untuk apa gitu. Aku ingin bertanya kayak gitu aja sama pemerintah. Nah ini kan kalau dilewati untuk usir roda tidak bisa. Untuk yang tunai netra juga kayaknya mengganggu. Sering mereka menabrak gitu. Kalau pandanganku itu ramah untuk disabilitas. Mereka bisa disitu untuk adakan pertemuan. Untuk pertemuan sesama teman-teman disabilitas lah gitu. Untuk pekerjaan mereka gitu. Apa hobi mereka lah gitu. Salurkan. Harapanku supaya apa ada kegiatan aja gitu untuk teman-teman di keluaran Kalian Barat. Kayaknya warganya ya enjoy lah gitu sama kita. Kalau warga apa kayaknya tuh Alhamdulillah kayaknya komunikasinya gitu. Apa menerima masyarakat di sekitar selingkungan menerima kita semua yang disabilitas. Kayaknya untuk teman-teman kita tuh harus semangat lah. Untuk kemajuan kita sendiri gitu untuk pribadi. Jangan merasa mener terus kita berkarya gitu. Jangan merasa menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Jangan merasa menerima kasih telah 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 men